Intro Bermin bersama-sama bersama saya Rahe Jopar dan berikut kembali kami sampaikan berita Mataram hari ini Badan penggawas pemilu Lombok Tengah menemukan puluhan pelanggaran kampanye tanpa izin Tiga pemuda di Mataram diringkus polisi karena berkontot mengidarkan narkotika Antisipasi lonjakan penumpang Nataru, Otoritas Bandara Bizam siapkan posko pengamanan Otoritas Bandara Internasional Zainuddin Abdul Majid Praya, Kabupaten Lombok Tengah Memprediksi lonjakan penumpang maskapai akan terjadi pada pekan terakhir bulan Desember Hingga saat ini aktivitas penumpang masih tergolong normal dengan jumlah 6.500 orang per hari Dengan total 75 pergerakan pesawat Pada libur Nataru tahun ini lonjakan penumpang akan mencapai 9% atau sekitar 102.482 orang dibanding tahun sebelumnya terhitung mulai 22 Desember hingga 2 Januari Pergerakan pesawat juga akan meningkat hingga 7% mencapai 1.120 pergerakan selama 10 hari Sampai dalam persiapan dengan Nataru, posko Nataru sampai dengan hari ini Ini masih landai Masih landai karena kami pertama belum ada extra flight Belum ada extra flight Jadi kami berharap bahwa di minggu, tanggal-tanggal, minggu-minggu sebelum tahun baru harusnya sudah ada extra flight Sehingga itulah yang akan mendorong jumlah pengunjung atau jumlah penumpang Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang Nataru Bandara bisa menyiapkan posko yang akan beroperasi selama 16 hari Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah Tak hanya dikenal dengan keindahan alamnya Pulau Lombok juga kaya dengan ragam kuliner khas yang menggugah selera Sebuah warung makan di Mataram mengolah daging kuda menjadi kuliner sate dan bebalung kuda yang nikmat Olahan unik tersebut bisa Anda jumpai di Warung Buhairia Di Jalan Bengkel Suweta Bataram karena menyajikan khusus daging kuda sebagai menu utamanya Diracik dengan bumbu pilihan Membuat sok dan sate kuda menjadi hidangan yang ramai di berwarga lokal bahkan luar daerah Selain nikmat dengan cita rasa daging kuda muda yang tentunya menggugah selera Kuliner yang satu ini juga banyak diburu karena diakini mampu menambah stamina Jadi ini pertama kali saya makan sate kuda atau sate jaran dan bebalung jaran ini Dan rasanya itu cukup enak, sangat enak malah Awalnya saya ragu mencoba ini karena aneh aja gitu jaran yang biasa kita lihat di jalan kayak gitu Terus kita makan gitu diolah jadi makanan gitu jadi sate dan jadi bebalung Rasanya enak banget terus rasa bebalungnya juga empuk Tidak apa namanya sih Pokoknya dia tuh empuk banget dan enak banget rasanya dan satenya juga lembut sekali Pengelola mengaku setiap hari bisa menyiapkan mulai 40 hingga 50 kg daging kuda untuk para konsumennya Kalau kuda ini banyak stamina, banyak kesehatan Itu bahagiannya banyak orang di ketubah Terima kasih Kalau bahan-bahan kudanya tidak penerima Kalau sekarang ini kebanyakan di sembahwa Untuk satu porsi bebalung kuda dibanderol dengan harga 30 ribu rupiah Sementara satu porsi sate kuda harganya cukup terjangkau hanya 25 ribu rupiah saja Nah jika anda penyuka kuliner yang baru, tunggu apa lagi? Buruan datang ke warung makan mustang di Mataram Dan nikmati sensasi bebalung dan sate kuda yang pastinya nikmat dan menggugah selera Dari Mataram, tim Liputan melaporkan Pemirsa informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita kali ini Saya Raja Par, mewakili kru SSJ yang bertugas pamit undur diri Terima kasih atas kebersamaan anda Sampai jumpa dan selamat beraktifitas Terima kasih telah menonton